Taufik Ismail Taufik Ismail tidak mendapatkan inspirasi. Minggu kedua, tidak ada ide untuk bisa dituliskan menjadi sebuah lagu. Minggu ketiga, hingga menjelang hari terakhir, masih juga tidak ada inspirasi untuk menuliskan sebuah lagu. Taufik Ismail gelisah, lalu menelpon Kris dan mengatakan, Kris, maaf, macet. Namun di malam harinya, Taufik Ismail mengaji surah Yasin. Hingga sampai pada ayat ke-65, dia berhenti. Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhu bima kalu yakisimun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Bagi Taufik Ismail, makna ayat tentang hari pengadilan akhir ini sungguh luar biasa. Dan segera dia pindahkan pesan ayat itu ke dalam lirik-lirik lagu. Hingga ketika pita rekaman itu sudah di tangan Krisya, terjadi hal yang tidak biasa. Ketika berlatih di kamar, baru dua baris Krisya menangis. Kemudian ia mencoba lagi, menangis lagi, dan begitu berulang kali. Bagi Krisya, lirik yang dibuat adalah satu-satunya lirik paling dasyat sepanjang karirnya. Ada kekuatan misterius yang menjekam dan menggetarkan hatinya. Setiap menyanyi dua baris, air matanya sudah membanjir. Yanti, sang istri Krisya, sampai sok, melihat hal tidak biasa itu terjadi. Lirik lagu itu begitu merasuk kalbu dan menghadapkan kenyataan. Betapa manusia tidak berdaya ketika hari akhir tiba. Sepanjang malam dia gelisah. Lalu, Krisya menelpon Taufik Ismail dan menceritakan kegelisahannya. Kemudian Taufik Ismail mengatakan bahwa lirik lagu itu diilhami dari Surat Yasin ayat 65. Kemudian Taufik Ismail menyarankan kepada Krisya agar tenang. Di studio rekaman, hal itu terjadi lagi. Krisya mencoba, tapi baru dua baris sudah menangis dan berulang kali hasilnya tetap sama. Krisya tidak kuasa untuk melantunkan lagu itu. Erwin Gutawa yang menunggu proses rekaman, sampai merasa senewan. Yanti lalu menunaikan solat, khusus untuk mendoakannya. Dan akhirnya, dengan susah payah, Krisya berhasil menyanyikannya hingga selesai. Proses rekaman itu, sekali jadi. Tidak ada proses pengulangan, karena Krisya sudah tidak sanggup lagi menyanyikannya. Kata Yanti, sejak itu, Krisya tidak pernah lagi meninggalkan solat, dan tidak pernah sanggup menyanyikan lagu itu lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selanjutnya.